Intro Selamat pagi salam sujatera isu hangat pagi ini kecilkan saiz kabinet Berita sepenuhnya Sementara itu parti muda dalam kenyataan berasingan berkata Selain moratorium otomatik ada beberapa isu yang mesti ditangani segera oleh kerajaan Ketua Penerangan Muda Zaidil Baharudin berkata Antaranya ialah segera mengecilkan saiz kabinet Seperti menggantung tugas menteri dan timbalan menteri pelancongan yang dianggap bukan kementerian teras Kementerian Pendidikan pula mesti memungkinkan pelan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR yang jelas dan teratur Misalnya memuktamadkan dan memaklumkan kepada sekolah sekolah akan jadwal TV pendidikan Inilah juga waktunya untuk kerajaan memberi bantuan komputer riba Seperti yang dijanjikan dalam belanjawan lalu bagi membantu pelajar katanya Selain itu katanya penguatkuasaan pematuhan perusahaan standar SOP Mesti meliputi semua tanpa mengira darjat dan pangkat seseorang Turut dituntut muda ialah agar seluruh jentera kerajaan memberi fokus kepada usaha mengawal pendamik Menguruskan pembakalan vaksin Menuruskan proses pembelajaran dan menyelia sektor ekonomi Sudah tiba masanya Perdana Menteri berdepan dengan soalan-soalan media katanya Pengurusi PKR Terengganu Azan Ismail pula berkata Kerajaan sepatutnya tidak membuat pengumuman PKP secara mengejut pada saat-saat akhir Ramadan Disebabkan kesuntukan itu katanya rakyat yang sudah membuat persediaan awal bagi menyambut satu sawah Lakan berdepan dengan kerugian serta pembaziran Amatlah malang kerana perbelanjaan besar rakyat itu akhirnya membawa kepada pembaziran ketara katanya kepada Malaysia kini Sementara itu pemuda amanah lembah pantai Batu Kepung, Bandar Tun Razak dan Bukit Bintang berkata Lebih setengah juta rakyat kehilangan punca pendapatan dan ribuan perniagaan terpaksa gulung tikar Akibat pelaksanaan PKP 1.0 dan 2.0 lalu Kata mereka kerajaan wajib melaksanakan kembali skim Bantuan tunai subsidi upah dan moratorium menyuruh lulu secara otomatik Sehingga di Zembet tahun ini bagi menjamin kelangsungan hidup rakyat Kami juga mendesak PKP 3.0 kali ini dilaksanakan bersandarkan data dan analisis saintifik yang tepat tanpa pilih kasih Mana-mana primis perniagaan atau kilang yang melanggar SOP atau menjadi punca merebak COVID-19 Perlu dikenakan tindakan termasuk ditutup atau dikuarantin sehingga semuanya disahkan selamat Untuk berpotensi kembali katanya mereka dalam kenyataan yang dikeluarkan bersama malam ini Sekian isu hangat pagi ini jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye